Halo, balik lagi dengan Krishna disini Nah, udah lama nih Nggak pake video, biasanya kan cuma FaceOver-nya doang Nah, pada video kali ini Kita seperti biasa, kita mau service nih Nah, service yang kali ini Yaitu kita akan service pedometer Ninja 250 yang FI Langsung aja kita lihat dulu Ninja-nya dulu nih Oke, kerusakannya pada speedometer Yaitu kehilangan pikselnya gitu Atau pikselnya hilang Bisa dikatakan itu adalah deadpixel gitu Jadi, kalau deadpixelnya sedikit Itu masih bisa diperbaiki Tapi, jika kalau deadpixelnya udah banyak Biasanya harus diganti speedometernya Nah, langsung aja kita bongkar dulu speedometernya Membongkarnya agak cukup tricky gitu Agak cukup mudah-mudah gampang gitu Atau gampang-gampang mudah Jadi, dari bawah itu bisa Tangannya masuk ke bawah Langsung dilepas dari bagian bawah gitu Jadi, gak perlu bongkar keseluruhan bodinya gitu Jadi, disini kita bersama teknisi andalan Atau teknisi kawakan kita Yaitu Mas Ruri Langsung aja dibongkar Oke, setelah dibongkar Karena deadpixelnya ataupun piksel yang hilang udah terlalu banyak Jadi, kita langsung aja ganti nih Jadi, ganti si LCD-nya ini Jadi, ini LCD-nya yang terkena deadpixel Jadi, nanti kita akan langsung ganti pakai yang baru Dan buat teman-teman yang mengalami hal yang sama Bisa langsung kontak Ataupun hubungi admin kita Nanti nomadernya saya sertakan di deskripsi Jadi, buat teman-teman langsung aja Yang punya masalah yang sama Langsung bisa service ke tempat Nah, tanpa berlama-lama Langsung aja kita pasarkan kembali Ke motornya yang udah kita service nih Langsung kita pasarkan Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like dan share video ini Ke teman-teman komunitas otomotif kalian Dan jangan lupa untuk custom service Ataupun restorasi Hanya di Gear Second Phenometer Pisah di sini Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Selamat menikmati